Zeket Rosetong Apa itu? Ikh bin Sibenun Firsih Yare Saya tahu ikh libidih Ini bukan tentang Orang jaman dulu dengan orang jaman sekarang Itu terjadi pada saya Oh oke Dikira enggak loh Orang Indonesia ya jangan dijadikan kayak gini jadi budaya gitu loh Me-underestimate atau Mencibir lah Teman-teman kita yang pengen belajar bahasa Inggris Please jangan News anchor Jadi mohon maaf Jangan salah ya Banyak bidang-bidang yang bisa diambil Orang bahasa Inggris Ladies and gentlemen please slowly come Good morning Mr. Good morning How are you? Very well thank you Sobat yang masih Betul Lijung sumping Mr. Agus Biasa dipanggil Mr. Agus atau berarti Mr. Agus? Kalau di luaran Biasa dipanggil Mr. Agus Betul Tanggal berapa? Boleh di spill? Boleh dong Oh udah lewat Oh udah lewat Ok berarti happy birthday Thank you Ok Karena namanya Agus ya Kenapa sih Agus itu Ideng lahir bulan Agustus? Ya Ya It represent It represent the month Gitu ya Karena Tapi ada beberapa temen saya juga namanya Agus Tapi belakangnya Nama bulan juga Dan ternyata bukan bulan Agustus Bukan Agus Julianto Dia bulan Juli Ternyata Ok Tidak selalu melambangkan Yang bernama Agus itu lahir di bulan Agustus Atau mungkin orang Tunggu itu Pengennya anaknya lahir bulan Agustus Nanti itu Juli Ternyata Juli Udah keduluan Jadi makanya ada Agusnya dulu Ok Karena kan kalo orang yang lahir bulan Agustus itu Setahu itu ada banyak privilege ya Apa itu? Contohnya Misalkan beli makanan Kalo mau Agustus Yang namanya Agus Free Misalkan Oh iya betul betul Kemarin juga dapet Kiriman share dari Sampaikan bahwa Disitu Yang bernama Agus Di beberapa SPBU Itu gratis 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 Belum coba Takut nanti ya Song By the way Mister nih Kita akan bakal ngobrol-ngobrol Cukup panjang Sebetulnya kita lagi ada di Suatu cafe Di Dayana Cangkareng Namanya Warung Demo Warung Demo Pernah dengar Cuma belum Belum pernah datang Baru This is the first time Mungkin Mister mau pesen apa dulu ya Oke boleh 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 yang Yang basic basic 2 Mas Menuduk Tadi sini tuh Ya Perkenalnya Perkenalnya itu sebenarnya makanan 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 Bahasa Inggris Harus Jaksal Jaksal Menyusul aja nanti Menyusul Menyusul Ini dulu yang buat basic dulu Oh siap Thank you mas Thank you Sopi susu With ice Thank you With ice Oh enggak sih Kayaknya grogy ya Grogy sih ini Kenapa Kenapa misalnya grogy Apa tuh Karena kan Inggrisnya itu Not very well gitu No Enggak juga Keren Oh keren ya Keren So keren aja sih Suka ngemsi kan Pakai bahasa Inggris Keren bahasa Inggris Keren bahasa Inggris Kau tuh mister Mau ngajak saya ngemsi Bahasa Inggris dulu Iya loh Gimana itu jadinya Ya Tolong lah Abis udah tahun ini Ya lah Ditekin lah By the way mister Kita hari ini tuh Bakal ngobrolin tentang Pendidikan bahasa Inggris Oke Khususnya kita Pendidikan bahasa Inggris Di Indonesia Dari versi mister Aku sendiri Mungkin Bisa ceritain gak sih Secara singkat Histori Tentang apa ya Linguistik ya Linguistik ya Linguistik itu Awalnya seperti apa mister Oke Terima kasih ya Koya Oke I feel very honored to have This kind of Podcast Okay With you Thank you very much Welcome And Oh jadi bahasa Inggris Jadi kebanyakan Jadi kebanyakan Ada Oke Jadi From the basic Saya Dulu pernah Kebetulan Pernah mengenyam Pendidikan Informal dan Formal Oke Yang Apa namanya Non formalnya Dari Kursus Kemudian yang formalnya Dari Di sebuah Lembaga Swasta Oke Perguruan tinggi swasta Tingkat diploma gitu ya Di situ Saya ngambil diploma 3 bahasa Inggris Oke Boleh sebut Boleh Boleh Saat itu Kemudian saya Lanjut terus Sampai ke level Terakhir ya Sampai kelas advance Lalu Diminta oleh pihak Yang bersambutan Untuk Ikut T3E Dulu namanya Apa itu Teaching Training Teaching Training Training Teknik Oke Of English Untuk menjadi Being a teacher Di Lembaga tersebut Yang udah gak ada Yang Yang masih ada Yang justru yang formalnya Yang tidak ada Boleh Sebut Yang Gimana nih Yang normal Yang masih ada Dulu namanya PPIA PPIA Pusat Persahabat Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika Yang sekarang berubah menjadi Lembaga Bahasa LIA Lembaga Indonesia Oh LIA Itu Oke Berarti mister Jebolan situ Jebolan situ Dan jebolan dari yang Formalnya Formalnya Bahasa asing Cikini Oh yang udah Tidak ada Next nya Mungkin ada kali ya Berharapnya sih ada yang Gak hanya diploma ya Berharapnya sih ada yang S1 Berarti kalau misalnya dihitung Tahunan Mister berkecimpung Di dunia linguistik Itu udah berapa tahun Oh kalau untuk yang non formal sendiri Untuk lesnya Kursusnya gitu ya Memang formalnya itu Mulai dari 1991 Menurut saya masih dimana Belum lahir ya Lahir 96 Lahir 96 Oh iya berarti Menurut saya masih dimana ya Belum juga dipikirin Belum dipikirin sama orang tua Belum Masih pacaran kayaknya Bisa udah belajar Belajar Mbak saya Karena memang sudah tertarik ya Dari Kapan tertarik Dari SD SD Dari SD Jujur dari SD Karena kebetulan Surkownya gitu ya Surkownya 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 Lingkungan Yang membawa Saya untuk Menggandrungi Dunia bahasa Pesanan Oh siap Oke Terima kasih mas Terima kasih mas Ya terima kasih banyak mas Boleh di Seruput dulu Oke Pasti enak ini Biasanya disini tuh Nggak ada yang mengecewakan Makanan minuman Sejauh ini Orang-orang Viewers perlu Perlu datang ke warung demo ini Perlu datang It tastes good It tastes good Delicious Thank you Pokoknya nggak mengecewakan Nggak mengecewakan Enak-enak Enak So guys Please Come and visit Ada pesan sponsor Sekalian 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 Dari 1991 Berarti sudah 32 tahun Kayaknya nggak perlu sebut angka kali ya Terlalu udah teman banget ya 32 tahun Lebih ya Tapi kok wajibnya Enggak seperti orang yang sudah berusia seperti itu ya You know berapa saya usianya Ya kalo Mister 1991 Itu kursus Ya kan Sekarang Dari 40 40 Mungkin Upper Or 50 Ze Ze Ketro Setong What is that? I Bim Siben Und Firsih Yare Saya taunya I I 47 47 47 Oh my god Tapi you look so like Jersey Are you sure? Yes I'm sure that Karena Mungkin ya Orang-orang linguistik itu kan Seneng Pastinya ketemu orang ya Betul Karena nggak mungkin dong Kita bahasa Nggak ngobrol Nggak ngobrol Nggak berkomunikasi Nggak mungkin banget Masa diem-dieman Masa di chatting doang Betul Jadi ketika ketena Temu orang Dan orang itu kan Ada yang muda Ada yang tua Dengan berbagi macam Karakter Usia Dia kan bikin Kita lebih fresh Ketemu dengan orang Yang berbeda Setiap hari Itu bukan nggak sih Yang Mister lakukan juga Yes And I like I like teaching 。」 Di mana pun Masuk di podcast ini Pastinya Dan di 1991 tu 30 tahunan ya berarti mister kan bisa dong melihat perkembangan pendidikan bahasa inggris seperti apa sih background mister kan di awalnya itu apalagi dari lembaga khusus, lembaga formalnya juga ada gitu kalau yang mister lihat dari dulu ya sampai dengan sekarang itu seperti apa ini flashback when I was still young masih tetap ya kalau flashback dulu ya dulu itu kita saya sempat mengalami yang namanya kita kesulitan untuk teknologi, digital gitu karena memang pada saat itu kan handphone aja belum ada saya, saya dulu ada handphone hanya beberapa lah dengan nomor-nomor cantik yang kuat banget bisa nipuk maling jadi saat itu untuk media sosial tidak seperti viral saat ini perkembangannya sangat jauh sekali teknologi digital terutama ya saat itu kita benar-benar harus textbook kemudian belum ada kalau sekarang kan ada skema luring ada skema daring kita memang harus ketemu nih karena salah satunya adalah tadi berguru atau belajar dengan ketemu orangnya langsung atau dengan membaca buku karena saat itu website atau link-link untuk mencari sumber sourcesnya itu kan sulit ya pasti juga buku-buku textbooknya juga belum ada banyak yang berbahasa Indonesia betul inggrisnya apa sih kan? betul dan itu masih versi aslinya ya kalau kebetulan saya di tempat yang tadi yang kursus tadi disitu ada akses buat pertustakaan dimana pertustakaannya itu all books are in English and originally from US gitu kan jadi memang ya basicnya memang semua bukunya disitu seperti itu sourcesnya jadi untuk bermedia sosial itu tidak seperti sekarang jadi seiring jalan dari 91 kemudian masuk ke 2000an tahun 2000an beberapa abad itu saya 2 tahun 2000an 3 window ya nggak 3 3 window ya 3 window kan 10 tahun ya 1 century 10 tahun oh sorry century 100 100 100 ya betul kalau 10 tahun dekade oh iya 1 dekade 3 dekade 3 dekade melihat proses perjalanan perkembangan bahasa mulai dari dulu sampai sekarang itu sangat sangat beruntung buat generasi milenial sekarang mereka bisa akses dari media sosial banyak lah ya ada instagram kemudian youtube tiktok kemudian facebook website di mana-mana berkembaran dulu itu ketimbang saya jadi memang kok memang ini banget ya kok ya jauh sekali perbedaan tapi kalau dilihat zaman dulu kan minim information betul terus zaman sekarang itu malah overload information sampai susah untuk menyari kalau kita lihat dari sisi kualitas kualitas dari orang yang mempelajari ilmu linguistik ini bisa gak sih diklaim of orang zaman dulu itu lebih berkualitas mungkin dari prononisasinya atau dari macam-macam atau orang zaman sekarang lebih berkualitas kalau menurut mister bisa gak sih dilihat kalau saya melihat dari segi bahasa ini kan perlu adanya praktek ya oke karena kebahasa ini kan memang ilmunya perlu praktek kalau saya mengatakan begini toh oke this is not talking about past person atau current person orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang it depends on the person tergakung sama orangnya sendiri kalau memang orang zaman dulu memang punya karakter yang kuat punya basic yang kuat untuk bisa belajar sehingga melekat banget ya di saya kan sering karena itu yang kira-kira kayak pedagang siomay pedagang apa janggo bahasa inggris betul dan beda gitu kayak logangnya itu walaupun kan bahasa inggrisnya ada yang inggris ya oke itu british english dan american english tapi dia jelas banget dan clear banget gitu misalnya didengar kita tuh clear banget dan ya itu karena mungkin produk zaman dulu tapi bukan berarti bukan berarti yang produk zaman sekarang tidak seperti zaman dulu karena sekarang kan banyak bertebaran apa namanya usaha-usaha upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan bahasa ini bahasaan ini ya perbahasaan seperti dibentuknya apa namanya sekolah berbas bertaraf internasional oke kemudian banyak sekarang perguruan-perguruan tinggi dari luar yang mereka diberikan hak untuk bisa mendirikan kampusnya gitu seperti di saya pernah ke daerah BSD oke disana ada Monash University dari Australia oke itu dengan kampus yang luas sekarang misalnya baru melihat saja belum masuk ke dalam sih tapi kalau ke sana ajak aku ya oke ada pesan sponsor makanya saya bilang mungkin kalau Jordi mau ngelamar nih di Monash University saya untuk sementara di tempat yang sekarang aja sekarang aja kebetulan kita satu property sama mater kalau ada SGU oh ya oh itu dari Jerman asli ya dari produk luar mereka diberikan namanya aja ya mereka diberikan hak untuk bisa mendirikan kampus asing gitu ya oke untuk para apa namanya masyarakat Indonesia mahasiswa Indonesia yang mau mau kuliah ibaratnya mau kuliah ke Jerman gak usah jauh-jauh ke Jerman betul franchise lah ya betul kalau di dunia MNB ya ya MNB franchise ya karena ya itu seperti Monash University itu bisa berdiri untuk masyarakat-masyarakat Indonesia yang mau melanjutkan kuliahnya disitu jadi memang pemerintah sudah open banget sebagai upaya untuk menggalakkan gitu ya orang-orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Inggris but tapi harus memang punya base-nya dulu base-nya itu yang seperti apa semester yang kita harus punya ini agar bisa apa ya disebutnya ahli expert kalau kita bilang kalau ahli linguistik itu kan linguist cuma being linguist itu kan takes time butuh waktu per proses jadi makanya kalau buat saya belum berani mengatakan bahwa saya seorang linguist ya masih belajar lah saya aja ngatakan saya aja ngatain gitu misalnya kan gak mau ngatain diri misalnya oke karena mungkin level misalnya jauh banget disini misalnya disini ya sama-sama lah kita bilang dia memang berproses dan tadi sistem pendidikan kembali ke yang ada di Indonesia berlangsung seinggris gitu ya memang sangat jauh terutama sudah ada era digitalisasi nah kalau dibilang selanjutnya itu orang jaman dulu sama orang jaman sekarang lebih cepat mana sih dalam mempelajari linguist ini ya setuju kalau dulu itu saya mempelajari banyak kesempatan untuk beasiswa gitu ya beasiswa yang diberikan kepada para-para akademisi untuk bisa langsung berangkat ke negaranya negara penutur hasilnya bahasa ingas gitu ya oke sekarang pun tidak kalah banyak juga banyak sumber-sumber beasiswa itu diberikan dikucurkan baiknya lembaga swasta maupun yang pemerintah dengan support langsung funding gitu ya full funded untuk si mahasiswa biaya hidup betul dan ada yang sampai keluarga dibawa pun bisa untuk stay gak balik lagi tuh misalnya nah itu gak tau deh itu kasus lain gak berani komen bukan pembahasan kita sih jadi memang apa namanya produk jaman dulu dengan produk jaman sekarang ada ada kelebihan ada kekurangan tentunya cuma masing-masing ada lebihnya lah gitu ya untuk yang jaman sekarang beasiswa dibuka lebar kesempatan untuk belajar keluar negeri sangat luas gitu kan tapi kompetisinya itu dilakukan di seluruh Indonesia bahkan seluruh kalau jaman dulu mungkin ya ada tapi kan orang minim information jadi mungkin orang-orang kelangan tertentu dan yang memang dia mencari benar-benar mencari sampai gak mau tahu harus ketemu dan harus lulus harus lulus kalau jaman sekarang banyak informasi jadi kadang yang terjadi misalnya ada informasi ini informasi penting tapi karena dia ngerasa pada saat itu detik-detik itu dia belum butuh jadi ya dia skip walaupun dia kalau di jaman sekarang media sosial di tiktok kita bicara tiktok youtube kita bisa simpan tapi kapan nonton itu belum tahu belum tentu pas ditonton udah habis kesempatan itu yang kalau yang saya secara pribadi melihat tapi kalau kita kembali lagi ke dunia perbahasaan linguistik ini sebenarnya perkembangannya itu bagaimana sih mister kan kalau saya kan di dunia komputer contoh sekarang ada teknologi AI machine learning terus ada teknologi apalagi misalkan teknologi IoT misalkan yang mungkin pada beberapa tahun yang lalu itu belum ada nah kalau bahasa inggris itu upgrade atau update itu kayak gimana misalkan contoh nih kita kan bahasa ibu kita bahasa indonesia emang ada bahasa indonesia yang kayak gimana naik versi versi 1 versi 2 gitu gitu yang ada pertanyaan konyol mulut saya yang ingin saya coba tanyakan ke mister ada gak sih kayak gitu bahasa inggris memang gini kok kalau saya boleh mengulas ke belakang kacamata dari kejadian atau pengalaman yang lalu memang kurikulum kita khusus dari SD ya kok ya di sekolah dasar ini kurikulum yang menganjurkan mewajibkan seluruh siswa di sekolah dasar itu untuk bisa berbahasa tahun 1994 yang mewajibkan seluruh anak-anak SD dimasukkan kurikulum bahasa inggris ini untuk menjadi pelajaran mereka sampai terakhir di kurikulum 2013 kurtilas 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 dimana porsi bahasa inggris itu mulai dikurangi kok kenapa entah ya mungkin kebijakan dari pemerintah yang agak menyesampingkan menyesampingkan mata pelajaran bahasa inggris jadi mulai dari 1994 sampai ke 2013 itu full pemerintah memiliki kebijakan bahwa ini gue harus kasih dikasih mata pelajaran bahasa inggris dan you have to improve gitu ya mulai 2013 ke sini porsi bahasa inggris itu mulai dikurangi nah seiring dengan itu muncul sekolah-sekolah yang memang base-nya seperti sekolah apa namanya kok dulu kali sekolah internasional ya sekolah-sekolah internasional islamik internasional betul tapi mulai ada kejadian yang tahun berapa itu sekitar tahun 2010-an atau 2011 yang mengatakan bahwa para guru-guru sekolah dasar internasional itu ada yang ber apa apa namanya sekolah internasional itu akhirnya diganti menjadi sekolah interkultural jadi bukan seperti boleh mention boleh jis jakarta bukan internasional sekolah lagi sekarang interkultural school bis juga british internasional jadi memang yang pemerintah melabel internasional ini di di saya ingat juga mister dulu saya SMK di rangkas witung tempat asli saya ada SMK lagi di satu rangkas witung itu zaman dulu waktu saya masuk kan saya 2011 sebelas dulu itu kita ada istilah sekolah RSB sekolah bertaraf internasional tapi saya enggak tahu kenapa itu dihapus pas kurtilas itu jadi memang pemerintah punya kebijakan yang berbau bau internasional itu juga enggak bisa tinggiri pasti pemerintah juga mungkin ada pertimbangan yang kita enggak tahu di media saja tapi itu berdampak sangat tinggi enggak atau signifikan enggak untuk kekembangan bahasa Inggris di Indonesia saya setuju dengan tadi pernyataan kok ya kok jordi bahwa itu memberikan efek enggak sih gitu ya berdampak enggak sih buat perkembangan kebahasaan gitu secara 100% mungkin belum but it's going to be tapi akan mengarah ke situ karena proses-proses ini kan memang sudah dipikirkan oleh tentunya pemerintah kita dalam mengakomodir apa namanya kompetensi bahasa terutama untuk daerah-daerah yang 3T jadi memang kalau bisa menyelusup ke wilayah-wilayah sana terbukti dengan banyaknya putra-putra daerah yang bisa ikutan bahasa inggris langsung ke negara karena memang sudah ada yayasan seperti Sampurna Foundation Yayasan Surya kemudian itu swasta itu memang dikelola oleh swasta dan itu memang tadi di cover langsung full biayanya asalkan si peserkanya punya kompetensi jadi memang bibit-bibit yayasan-yayasan ini yang sudah beritikat baik untuk membantu pemerintah Indonesia dalam membekali bidang kebahasaan orang bilang itu jendela dunia dunia di tanganmu sekarang yang aku tahu yang bisa correct me if I'm wrong bahasa internasional itu sekarang ada dua inggris dan mandarin oke benar gak sih misalnya kalau saya lihat dari bahasa PBB aja PBB kan ada 6 bahasanya oke masuk mandarin bahasa inggris pasti nomer satu kenal all over the world bahasa inggris mandarin perancis Rusia kemudian Spanyol Arab ada 6 bahasa besar bahasa besar di dunia masuk ya jadi kan bahasa inggris kan commonwealthnya persemakmuran negara-negara penutur bahasa inggris kan banyak iya mandarin apalagi iya banyak spanyol beberapa negara kan memang menggunakan bahasa ini memang kalau saya patokannya ke bahasa PBB PBB ya seperti 6 bahasa tadi ya kalau mister ini sejauh ini sudah menguasai berapa bahasa itu ya kebetulan memang dulu semasa kuliah boleh sebut nama kampus boleh saya kuliah dulu di UNFES negeri Jakarta UNJ kebetulan pada saat S1 itu saya senang ber apa namanya ngumpul-ngumpul gitu ya hanging out with anak-anak sastra Jerman sastra Prancis kebetulan juga pernah ikut les di CCF atau di apa namanya kalau di bahasa Jerman itu gue ke institut oke ya kebetulan bisalah sedikit sedikit jadi selain ada bahasa Inggris ada bahasa Jerman bahasa Perancis bonjour 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 dulu tuh di di kampung aku gak bilang kampung ya kota sih karena kakas ditungguh kota aku kan SMK itu ada mata kuliah bahasa Jepang aku jaman aku tapi setelah aku gak tau ya pokoknya di kelas aku itu berapa tingkat dihapus fisika ada tadinya bahasa Jepang ada dihapus oke nah di SMA ada dia belajar bahasa Perancis makanya aku bisa bonjour blablabla itu ada temen aku ada yang di SMA 1 itu jadi oh gitu kalau bonjour itu selamat pagi ya selamat pagi selamat pagi gitu kan dan kalau bahasa Jepang itu lebih gampang sebenarnya dalam pronunciation karena dia gak kayak bahasa Inggris betul kalau table kan tulisannya tabel tabel gitu ya kalau inggris ya tulisannya konichiwa oh kalau bahasa Jepang betul apa yang tertulis ya konbangwa ya konbangwa gitu minasang ya minasang paling cuman ada minasang itu kan N tapi ada kayak titik jadi kayak minasang dulu aku bisa bisa nulis huruf hiragana katakana hiragana huruf hanji itu paling susah tuh sekarang udah lupa karena bener bahasa itu kan baik praktis perlu dipraktikan dan seliling aku gak ada yang ngomong gitu tapi ngomongin pendidikan bahasa Inggris nih mister kembali lagi yang dibenak aku yang mungkin juga di benak temen-temen di luar sana mahal mahal oke nah aku mau tanya nih mungkin agak sedikit ke dalam sih oke mister itu kalau boleh tahu sih dulu itu orang masuk orang ekonomi menengah ke atas orang yang mampu kan orang maksudnya kayak desa ini dari desa dari pelosok orangnya bangkabayan karena kan bahasa Inggris bahasa ya Inggris itu bukunya aja mahal oke ya baik ya more or less ya lebih kurang kasusnya sama sama lah ya we are the same oke saya juga kebetulan tidak punya-punya banget cuma punya banget juga enggak cukup cukup lah kebetulan ayah dan ibu saya itu they prioritize our education proyekisan pendidikan betul untuk anak-anaknya no matter no matter what no matter how gitu ya mau lo butuh apa mau bagaimana caranya we provided jadi orang tua menyiap sampai hutang-hutang kalau perlu gitu ya saya mau less di lembaga yang itu tadi yang non-formal tadi beliau sampai harus berupaya keras lah gitu dan buku-buku memang betul mahal kalau boleh sebut harga kalau zaman dulu dan kalau dibatkan zaman sekarang itu berapa sih harga bukunya kalau harga buku atau ini aja kursusnya kalau dulu itu untuk basic aja itu dulu 350an dulu ribu dulu ya dulu ya kalau sekarang sekitar sekitar satu komaan lembaga yang sama karena kebetulan saya frekuensi ke lembaga tersebut hampir sebulan atau dua bulan sekali kontak dengan kontak ya sekitar sekitar satu komaan kebetulan memang inilah beruntungnya anak-anak zaman milenial sekarang kok mereka bisa belajar secara online kemudian ada kampung pare ya atau kampung pare kampung inggris bisa belajar secara online melalui media daring lainnya kemudian bisa pakai zoom atau media lainnya google kasur atau apa dengan mudah apa namanya melakukan pembelajaran tanpa harus datang kesana kemudian beli buku apa segala macem gitu ya dengan media internet media online saja bisa download segala macem sudah terpenuhi bahkan kalau yang kulit itu sebenarnya tanpa mengeluarkan uang sedikit pun bisa betul dan percaya tidak percaya test to call itu sekarang ada yang gratis banyak banyak itu kan di grup-grup kan banyak nge-share cuman kan yang di aku itu yang ada IPS-nya betul English testing itu apa sih bedanya mister maksud itu itu lebih ke akreditasi atau gimana sih IPS itu jadi memang ini buat teman-teman yang memang concern ke pro di apa program studi bahasa yang di sastra inggris perlu diketahui juga tapi tidak ketuk kemungkinan buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri pertama ya itu mereka harus memiliki tadi originally endorsed certificate by IPS itu adalah educational testing service sebuah layanan lembaga penguji bidang pendidikan bahasa inggris tidak hanya TOEFL saja ada TOEIC IELTS betul itu dilakukan secara resmi internasional ada satu badan yang memang seperti barang akreditasi yang menunjukkan seperti barang akreditasi yang dia bakal akreditasi untuk lembaga khusus yang mengeluarkan certificate betul dan hanya satu di Jakarta yaitu di kasus sentral untuk badan ITS bisa dicek kredensi kalau aku kan misalkan sertifikasi mikrotik itu ada nomornya kalau secara saya kurang saya kurang mengerti paham banget secara detail ada nomor apa cuma disitu ada lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk oleh apa namanya PT IPC International Test Center itu untuk menjadi afiliasi penyelenggara di setiap negara di di Indonesia ada sih ada beberapa lembaga yang memang ditunjuk resmi jadi berarti kita bicaranya itu gak disertifikat tapi siapa yang mengelokasi sertifikat itu seperti lembaga saya di lembaga bahasa liya itu menjadi salah satu lembaga yang di apa namanya afiliasi dari ITC untuk menyelenggarakan tes topel ada endorse logo ETS jadi gak semua lembaga bisa menyelenggarakan tes dengan logo ITC tadi berarti yang tidak ada logo ETS itu adalah prediction aja bisa gak sih kan kalau kita nge-share itu kan dibilang bisa untuk syarat skripsi syarat wisuda itu sebenarnya bener bisa oke kalau untuk yang resmi internasional ada logo ETS pasti bisa pasti ini gratis kalau untuk sekedar hanya untuk prediction gitu ya statusnya prediction untuk ijazah atau judisium atau tanda kelulusan silahkan tergantung masing-masing perguruan tinggi betul apakah perguruan tinggi tersebut menerima dan bekerja sama dengan instansi lembaga tersebut atau memang sudah punya yang resmi internasional tadi dan tentunya misalnya mahasiswa atau lulusan yang sudah memiliki sertifikat resmi internasional tadi apabila membawa abroad gitu ya overseas ke luar negeri they can easily accept ok kredibel 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 yang gratis-gratis pun sebenarnya bukan clickbait kan orang share lagi ke grup buat dapat syarat kan gitu itu memang bisa cuman kita sebagai mahasiswa harus tahu dulu ya di perguruan tinggi kita itu menerima mengaccept hal tersebut atau tidak dan kembali lagi ke vision kita ke depannya kita ada tujuan ingin ke luar negeri atau tidak kalau luar negeri berarti otomatis harusnya CTS gak boleh yang tradition walaupun ada nanti sampai kampus yang bersangkutan harus dan itu sebagai syarat awal ya betul admisi admisi karena di awal harus punya yang aku tahu misalnya yang pokoknya itu 550 yang ILC itu 6 sekian 65 70 80 betul sekali aku semoga sih bisa amin amin waktu yang S2 aku pas rasa itu dia makanya memang karena bahasa Inggris bahasa internasional global udah mendunia mau gak mau jangankan kita anak SD semalam saya jalan ke sebuah shopping mall gitu ya anak SD mereka berbicara dalam Inggris sangat baik dan bercanda berdua sambil jalan berjalan apa oke very very fluent kayak udah berasa sehari-hari ya mungkin aku ini loh mister aku kan suka nonton podcast juga jadi sebelum aku bikin podcast ini aku kan banyak kibat youtubers youtubers semacam Deddy Corbusier gitu kan dan lain-lain cuman aku pernah lihat om Deddy Corbusier itu dia kan punya uang banyak uang banyak uang dia ada satu dia diundang sebenarnya podcastnya dia juga dia kan jadi kayak company yang buat digital kreatif orang-orang kayak jadi anak perusahaan gitu lah simpelnya kayak gitu dia bilang gue gak mau punya dia punya membantu punya asisten atau apa itu bukan dari orang pendidikan karena itu akan mempengaruhi kualitas anak dia juga pola asuh ya pola asuh dan sebagainya jadi dia muliahin gitu kan anak buahnya dan sebagainya jadi menurut dia itu pegawai kita atau karyawan kita itu adalah investasi terbesar kita jadi kita juga harus memperdulikan tidak hanya kebutuhan finansialnya untuk makan sandang pangkatatan tapi untuk pendidikan juga aku sangat tuju sih sampai terpikir ke situ ya sangat tuju sih aku dengar dengan pernyataan beliau gitu seenggaknya minimal kalau memang kita punya uang untuk menyewa ART atau semacamnya pasti kan bukan orang yang sok-sokan gitu ya pas-pasan gitu ya terus tiba-tiba sewa ART tapi dia udah punya kalau aku sih bahasnya gini misalnya aku punya uang nih bingung mau diapain terus kita kekurangan bantuan untuk memperapikan rumah yaudah aku sewa ART tapi gak cuma sekenal sewa ART tapi yang minimal kita kasih kayak pelatih atau kursus atau apa kita membekali dirinya dia juga nah kalau bisa kita ngomongin tadi mister kan udah 30 tahun misalnya kan sekarang dosen ya katanya begitu kebetulan nih guys mister Agus ini adalah pejabat kampus pejabat pertama yang coming in my podcast terima kasih terima kasih sekali lu sudah datang disini nah ini seni kan pejabat kampus kata tua program studi apa nih kasih mau di spill ya makasih kok ya katanya masih apa pejabat BSI mau disebut boleh dong pejabat universitas minasana informatika program studi bahasa inggris sastra inggris itu dia untuk diploma 3 ya diploma 3 bahasa inggris dan sastra inggrisnya itu satu nah karena aku mau tanya dulu nih mister mister jadi kapro di sastra inggris sastra inggris background mister sama apa enggak oke karena pikiran kita kan teman-teman kan pasti loh bisa kan contoh ketua program studi ilmu komputer backgroundnya komputer dong idealnya idealnya dong ketua program studi misalkan administrasi perkantoran misalkan berarti kan kalau mister sendiri nih tapi boleh kan di spill boleh ya betul tau tuh besok-besok ada SP enggak ya enggak lah enggak ya karena beberapa sudah kadung tau kadung tau ya misalnya oke jadi mungkin buat koko dan teman-teman gitu ya buat teman-teman yang lain di kita bohong ke rahasianya judulnya apa sih koko bertanya koko mau tanya koko mau tanya makanya saya kepo gitu kepo ya iya belum saya jelasin mau tau mau tau banget itu itu tau mau tau aja atau mau tau banget nih oke makanya aku kepo oke koko yang kepo nih siap-siap ya kalau salah ya well basically untuk diploma mungkin saya tadi sudah punya basic tapi diploma ya diploma untuk yang formal untuk yang formal lalu kemudian saya coba untuk lanjut nonformalnya tadi dari lembaga PPIA jadi lembaga bahasa kemudian saya lanjut ke S1 kebetulan ambil S1 S2 S3 nya dengan kampus yang sama oke Universitas Negeri Jakarta UNJ juga UNJ juga jadi ya Mingle nya surko nya di situ-situ di UNJ S1 saya ambil administrasi perkantoran dari Inggris dari Inggris D3 lanjut ke S1 perkantoran oke tapi Alhamdulillah saat saya dulu UNPTN sekarang apa SBM UNPTN itu pilihan pertama saya adalah bahasa Inggris UNJ yang kedua adalah administrasi perkantoran tidak lulus di pilihan pertama loncat ke pilihan kedua oke administrasi perkantoran Alhamdulillahnya dapat pengajar-pengajar yang base nya mereka punya pendidikan dari luar negeri seperti beberapa beberapa kampus yang mungkin boleh di mention dari Ohio University oke kemudian dari Iowa University oke dari di Australia beberapa kampus di sana dan kebetulan Alhamdulillahnya menjadi dosen saya di S1 itu oke jadi memang beliau-beliau itu mengajar apa ya mostly in English in English enggak cuma teks di materinya tapi betul kasih buku deliver in English buku teksnya kasih handout dalam bahasa Inggris dan mengajarnya pun in English terlihat jadi mau gak mau kalau lu mau lulus lu mata kule itu betul dan boleh mention juga ada namanya Bapak Dr. Andres RS Prihatin MA masih ada sepertinya sudah amarung beliau beliau itu he's always ngajar dalam bahasa Inggris kebetulan ngajar korespondensi bahasa Inggris and I like it I like him very much apa tuh semuanya dalam enggak terkecuali ya beliau selalu sampaikan dalam bahasa Inggris S2 nya oke berlanjut ke S2 Alhamdulillah pebiasiswa BPPDN berbiasiswa program pas kasar jana dalam negeri itu S2 Alhamdulillah tepat waktu 2 tahun itu saya kuliah di ambil program studi pendidikan lingkungan oh ada lagi ada tiga nih ada tiga ya kemudian administrasi perkantoran lalu S2 nya pendidikan lingkungan tapi juga sama jadi di pendidikan lingkungan ini kok beberapa dosen kami dari UNJ ini selalu mengajar membiasakan membiasakan terutama ada namanya Prof. Made Puterawan dari Bali mungkin salah ya mungkin salah Prof. Made Puterawan kemudian ada Prof. Lisna Prof. Lisna bukan Ibu Lisna yang di Pontianak oh bukan beda lagi nama mirip beliau berdua terutama ada lagi masih ada kalau ini masih ada semoga nonton semoga nonton beliau berdua selalu mengajar dan mau apa namanya itu minta kita untuk selalu in English push your limit to talking in English benar push your limit until limitless limitless tapi lancar tuh mister selama S1 S2 lancar alhamdulillah sih lancar karena buktinya terbukti bahwa yang saya propose dari S1 S2 untuk ikut beasiswa dari pemerintah alhamdulillah accepted BPPDN kalau dulu saya belum ada beasiswa yang namanya oh dulu namanya istilahnya Budi beasiswa unggulan gosen Indonesia Budi Indonesia banget ya Bapak Budi Ibu Budi Ibu Wati Iwan jadi ada ada versi BPPDN ada versi Budi nah saya gak lulus yang Budi kok karena memang persyaratan agak sulit akhirnya saya loncat ambil yang BPPDN alhamdulillah 2 tahun selesai lanjut 10 tahun kemudian S3 S3 ikut beasiswa Inggris dong oh gitu ya maunya Inggris ya maunya dong maunya ya dan ternyata itu tidak linier akhirnya saya ambil lagi yang lanjutannya pendidikan lingkungan S3 dengan beasiswa lagi gratis jadi S2 S3 gratis mau dong ikutannya nanti ya karena memang aku juga jadi dosen di disini apa ya dibilang kecebur aku nyemburin diri sih karena kan lu anak rata tau ya semester 5 ditawar jadi asisten dosen terus kok asik ya enak ya enak gitu ngajar tuh masih enak gitu yang lo kalau mau bisa sesuatu mendingan lo ngajar bener lo ngajar itu karena ketika lo ngajar itu lo jadi tertantang lo harus bisa dan kita cari dari berbagai sources karena ada pressure betul dan pressure lo punya tanggung jawab disitu jadi kalau gak mau lo harus bisa how to memintarkan mahasiswa jadi kita harus pinter dulu harus dulu dong jangan kita cuma turu-turu-turu ditanya apa itu gitu kan gak ngerti gitu kan nah S3 nya berarti main jual perikatan lingkungan pertanyaannya kok bisa kok bisa jadi kapodi kok bisa you are the one thousand or two thousand persons who asking such kind of question like this oke oke aku orang yang seribu seribu atau dua ribu seribu ya just kidding jadi kokoh nih kokoh adalah orang yang kesekian kesekian menanyakan mengkonfirmasi boleh bocorin ya oke jadi kok bisa sih lulusannya S2 S3 juga pendidikan lingkungan terus ketiba jadi kapodi bahasa Indonesia nah kapodinya kan setelah aku itu sebelum S3 sedang jalan sedang jalan sedang jalan dan saya pada saat seleksi seleksi apa namanya kapodi tersebut saya di Alhamdulillah diikutkan gitu ya diikutkan kemudian di adakan seleksi kewawancara segala macem jadi bukan ordal ya bukan bukan ordal ya ordal apa itu oh ordal orang dalam sekarang ada seleksi tadi ada seleksi karena memang kita dicalonkan beberapa ada nama rekomendasi by promotion tapi tetap di seleksi lagi betul betul di seleksi lagi oleh pihak yang berkenan pihak yang berkepentingan kemudian saya di wawancara diper interview one of one one of one betul one of one betul terus saya tanya saya tanya saya lulusan bukan bahasa inggris loh gitu kan saya bukan lulusan sastra inggris kenapa kenapa enggak gitu kenapa enggak kenapa enggak enggak coba dulu kok sudah pesimis duluan gitu wah ini kalau begini berarti ada kesempatan dong kalau beliau langsung nanya ke saya seperti itu kenapa 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 takut saya ikutin prosedurnya seperti apa kemudian saya jalanin day by day gitu ya kemudian prosesnya sudah dan pada saat pengumuman kenapa nama saya yang bagus priyadi keluar jadi menang 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 apa door price jadi terpilih sebagai kaprodenya dan beberapa teman-teman yang lain dengan rasa kepo juga menanyakan eh lo kok bisa sih gitu ya kok bisa jadi itu enggak noise buat misalnya nanggung misalnya enggak justru saya pengen membuktikan this is me who is not from English department but saya pengen membuktikan bahwa mudah-mudahan saya bisa mengembangkan berarti sudah berapa tahun nih mister menjabat sebagai kaprodi dari 2016 2017 itu PLT tapi itu dari awal situ ya mister yang bahasa Inggris oke 2016 2017 PLT bahasa kaprodi 2018 diangkat dari beneran kaprodi itu challenging banget ya challenging ya alhamdulillahnya beberapa tahapan itu bisa dilalui dengan tentunya dibersamain jadi temani oleh teman-teman semua dari prodi bahasa yang bisa sering masuk ibu dekan terima kasih banyak ibu nisa ibu dokter ibu nisa by the way itu dosen favorit aku boleh disampekan jadi aku udah sering sampe sih kalau ketemu ibu nisa itu kan dulu sempat ngisi matrikulasi dari situ aku adore i love her i love her cara dia mengajar ibu nisa cantik banget cantik banget aduh dia gak tua-tua loh iya bener banget malah makin muda malah makin muda bener dia itu kayak sosok sosok apa ya bukan teacher like your mom menurutku bisa jadi teman bisa jadi dosen juga jadi ibu walaupun aku maksudnya tuh gak pernah diajar kayak puluh satu semester sama beliau cuma matrikulasi tapi sangat berkesan sampai detik ini gitu ya untuk orang inggris halo misal dapat di kampus kampus kita itu ada bosuliza oh my god this is also the one this is the duty english teacher yang asik ngajarnya itu sama dulu ibu nana ya sorry ibu nana itu logikal seperti ini sepulang tapi jangan salah kok dosen-dosen di produk bahasanya sastra inggris yang di bsi semuanya itu oke 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 ya kebetulan yang kena di hatinya kokoh ada lagi ada lagi loh sekarang oh ada lagi oke miss yan miss yan ada ada pensel my beautiful mom in keramat sebenarnya baik banget humble banget baik banget humble banget oh ngomongin soal humble ini menjadi momok ya untuk kita di indonesia i mean kenapa sih orang indonesia itu ketika kita mau ngomong belajar bahasa inggris itu kadang suka mencibir misur kalau salah-salah adalah sebagainya ketimbang orang bule betul itu saya membuktikan sendiri dulu kan masih jaman facebook ya teman-teman dan misur kan kita tahu saya chattingan sama orang bule walaupun itu saya pakai trust-up google atau saya sengaja biasa sendiri dia ngabung aja lu merti tapi ketika kita ngomong sama warga kita kita gak bilang orang indonesia lah ya terus saya kenal sama asya oknum lah ya oknum yang di indonesia mungkin dia kemampuan inggrisnya udah bagus gitu kan udah profesional ketika kita yang masih junior itu dicidir itu kenapa sih bisa seperti itu misur ya it happens to me juga sama oh ok dikira enggak loh we have the same experience before ya jadi memang ya saya sih berharapnya ini bukan satu menjadi satu kebudayaan gitu ya bukan satu kebudayaan jangan jangan dong orang indonesia jangan dijadikan kayak gini jadi budaya gitu me-underestimate atau me-mencibir lah gitu ya teman-teman kita yang pengen belajar bahasa inggris please jangan kalau malah kalau bisa dibantu di-assist pasti tahu gitu karena kesan perang tuh diketahuin pasti diketahuin lu ngapain sih ngomong pake bahasa inggris sama termasuk saya bikin konten waktu awal saya bikin konten gitu misalnya dicidir mungkin konten muncul nih kalau sekarang udah dapet income saya beli pizza dia makan juga gitu saya ikut menikmati tapi sebenarnya dari Koko sendiri kan berbagi ya dan gak keberatan kalau dia menikmati karena memang yang aku dari awal aku tanam itu dalam aku bikin konten itu adalah dua selama konten yang kita buat itu tidak menguruhkan diri sendiri yang kedua tidak menguruhkan orang lain organisasi atau siapapun selama tidak ada dua hal tersebut lakuin aja syukur-syukur memberikan edukasi mengedukasi orang banyak ya Koko makanya sesatu kenapa saya pengen bikin podcast ini sebenarnya dari tahun 2020 2021 misalnya semoga itu masih pandemi dan juga saya masih terbatas ini pun juga masih terbatas kita masih satu angle mudah-mudahan kita doakan kalau bisa agak boring cuma satu angle gitu ya saya so sorry jadi this is from the start from the start jadi tujuannya seperti itu kita mengundang orang-orang makanya hadirnya Mr. Agus ini sangat sangat senang sekali saya karena walaupun saya awalnya gak tahu kan Mr. kalau Mr. itu background itu bukan bahasa Inggris saya tahunya juga baru beberapa hari lalu saya kepoin kepoin datang Mr. kepoin lah kepoin ternyata oh bukan dari bahasa Inggris kok bisa jadi kaprodi dan ternyata benar ya teman-teman kita bisa ada bukti langsung di hadapan kami kami ini gak bisa gak diajak gitu ya bahwa ketika kita memiliki sebuah impian punya tujuan yang ingin kita capai itu kita gak perlu melihat background kalau misalnya dibilang apakah kita gak bisa untuk menjadi kaprodi gak bisa untuk menjadi bahkan menjadi presiden kayaknya gak mungkin kalau kita gak bisa Pak Jokowi aja dari satunya kayu kan tukang kayu jadi presiden bukanlah gak mungkin beberapa posisi walaupun memang kalau kita kenalkan ada dua istilah misalnya ada qualification sama ada competition ada kompetensi sama kualifikasi gitu kan nah di perguruan tinggi kita memenuhi kualifikasi tapi kita perlu kompetensi kalau yang kita lihat dan cerita Mr. itu kan Mr. tidak cuma pendidikan yang formal formal terus juga Mr. mungkin aktif ya ketemu orang-orang gitu nah kembali lagi Mr. kalau kita melihat dunia pendidikan Indonesia tantangan terberat selain tadi yang aku spill ke Mr. gitu ya cibiran-cibiran orang betul kan kita bicara kalau masuk ke perguruan tinggi nih kalau di S1 bahasa Inggris itu outcome-nya apa sih Mr. dan basic-nya kita tuh harus bisa apa biar kita bisa lulusnya tepat waktu gitu kalau S2 sama Mr. mungkin pertanyaannya basic-nya apa yang kita harus miliki dulu agar kita bisa lulus tepat waktu berarti 4 tester kan 4 semester sama ya 2 tahun ya sama S3 3 tahun 3 tahun ya normally-nya kalau lancar mungkin ada tips dari Mr. sendiri dari masing-masing jenjang tadi basic apa yang harus lu punya dulu karena bahasa Inggris itu bukan dari jurusan apa-apa ya semua bisa masuk semua bisa masuk tapi basic apa sih yang akan membantu kita kalau saya mau S1 bahasa Inggris kira-kira saya harus punya basic apa dulu agar nanti kuliah itu lebih lancar dan outcome-nya itu kalau Tika punya ijazah S1 itu apa S2 apa S3 apa mungkin silahkan sebelum menarah ke sana saya mau jelasin dulu tentang kita tuh ada ada pendidikan bahasa Inggris ada sastra Inggris oke oh tolong diingatkan kalau saya terlalu terlalu dalam menjelaskan ini sehingga pertanyaan yang tadi Koko tanyakan jadi aku lupa abu-abu gitu ya jadi basic-nya itu memang kita ada pendidikan bahasa Inggris ada sastra Inggris betul pendidikan berarti seluruh guru dong ya gitu it's not always guru sih maksudnya yang mata kuliahnya dimana disitu terdapat mata kuliah-mata kuliah yang berbau teaching gitu ya mengajar gitu seperti ada disitu language assessment apa di bahasa itu apa cara menilai melakukan penilaian untuk bahasa gitu kemudian ada educational psychology psikologi pendidikan kemudian ada teaching English as a foreign language gitu jadi mata kuliah-mata kuliah memang basenya untuk pendidikan bahasa Inggris oke sedangkan yang sastra Inggris ada dua lagi kok wow untuk literatur dan lingwistik bedanya mungkin sedikit ngeser apa kalau literatur berarti base-nya yang berbau puisi puisi pros cerita film song lirik gitu ya jadi memang itu yang berbau-bau kesusastraan gitu ya berarti literatur yang lingwistik lebih ke arah kebahasaan contohnya ilmu mempelajari kata semantik kemudian ada semantik-pragmatik kemudian ada phonology ada apa lagi banyak lah yang berbau-berbau linguistik gitu ya jadi memang memang ada jadi kalau di hitung ada tiga pendidikan ada linguistik ada literatur nah masing-masing ini kan pasti punya ada kelebihan yang akan dibekali ke masing-masing yang nanti juru apa namanya bermuara ke S1 nya nanti punya apa sih S1 nya pendidikan punya apa S1 nya literatur punya apa S1 nya linguistik punya apa S2 nya pendidikan punya apa S2 nya linguistik punya apa S2 nya literatur punya apa sampai ke S3 nah gitu jadi memang tadi base nya dulu apa nih anak mahasiswa mahasiswa bapak-bapak bawaannya anak jadi mahasiswa ini ngambil dari S1 nya dulu apa nih dia bekal apa yang akan diambil setelah dilulus S1 pendidikan disana pasti dia akan jadi pengajar entah pengajar kursus entah jadi tutor entah jadi guru entah jadi dosen oke ya gitu kalau untuk yang literatur atau linguistik ya tadi base nya karena dia lebih ke sastra kebahasaan entah jadi translator penerjemah penerjemah atau interpreter kemudian kurator ahli seni bidang seni kemudian bekerja di museum atau jadi guide linguistik lebih ke arah linguistik bukan pendidikan oke kemudian ini kok news anchor oh betul jadi mohon maaf jangan salah ya banyak bidang-bidang yang bisa diambil sama orang bahasa inggris loh so be careful mungkin kalau kita bisa sedikit gali misalkan kak Brody sastra inggrisnya yang di BSI kalau yang di BSI sendiri apa sih outcome-nya outcome-nya kebetulan untuk sastra inggris sendiri kita sudah bekali mahasiswanya itu untuk nanti kalau di IT gak tau ya profil lulusan bisa di ilmu komputer itu ada yang jadi data scientist programming bisa cyber security seperti itu oke kalau yang di kita yang di sastra inggris bisa jadi content creator ya dong kalau content creator dia gak bisa bahasa inggris malu-malu jadi dia bikin materi content itu tentang belajar bahasa inggris maksudnya ada tema tertentu yang nanti dia harus kerjakan dan beberapa textnya itu kan harus secara kebahasaan bener gitu ya oke apalagi nanti itu kan media sosial di publish di seluruh dunia kemudian ih kok lulusan mana nih gitu ya bahasa inggrisnya jadi content creator content writer oke youtuber yes ya kan nger ya youtuber blogger blogger pitcher apa lagi ya translator jadi memang kita bekali dan aku kan suka nonton film-film barat ya itu kan suka ada translator yang saya tahu itu ada Dimas Dafa kalau Dimas Dimas Dafa itu anak keramat semalam semester delapan sekarang dia selalu jadi alih bahasa beberapa film seperti Train Tugusan ya ya karena di akhir acaranya kan ada bahkan di awal kita ada penyunting dan ada UBS keramat 98 berarti memang di BSI itu sudah disiapkan lulusan dari SOS itu untuk bisa menempati posisi pekerjaan tadi jadi jangan salah atau kompetisinya nanti akan makin biaya yang terjangkau jadi diplomat juga bisa karena beberapa lulusan yang dari D3 ya D3 itu kebetulan ada beberapa beberapa sih 2 atau 3 orang teman mahasiswa kita yang lapor bahwa mereka diterima di kedutaan asing negaranya antara kudubes kudubes iya Lituania atau Romania karena memang dia dia menerjemahkan bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggris untuk si para yang terjadi kedutaan cewek aduh siapa namanya ada pokoknya kalau yang rasa komen lah ya kalau lembaga bahasa sendiri BSI punya oh punya udah ETS it's going to be it's going to be karena akan kita sedang menjajaki kerjasama dengan IIEF Indonesia jatuhnya affiliate gitu masih tetap main apa namanya hak utamanya ada di IIEF cuma kita sebagai atiliasi penyelenggara tapi semua piketnya dari dari IIE oh berarti sama kayak yang mikrotik yang Cisco gitu ya Cisco kita beberapa dosen CCNA CCNA itu di TOT ya training of trainer untuk menjadi instructor jadi trainer kalau gak ada sertifikasi di kampus tetap sertifikasi labelnya itu dari sana kalau kutik dari latvia ini memang yang penerimanya gitu ya mas ngebaca dari IIEF misalnya dari ITS tadi melalui melalui sebagian kira-kira perkiraan berapa tahun lagi dari for now karena kami sudah melayangkan dari bulan dari tahun kemarin oke 2022 sudah kontak juga dengan pihak IEF sedang menunggu antrian karena for now banyak sekali dan mudah-mudahan tahun ini seperti PLTI PLTI ya pusat layaran tes Indonesia yang tadinya TWEB atau apa TWEB sama TPDA kita dari kampus lain sekarang di PSI sudah bisa itu berkat teman-teman dari semua one team one vision di bersama terus singkat S1 kita sudah S2 S2 itu mencoba untuk menganalisis lebih ke analisis bagaimana caranya terkait dengan karena kita sastra Inggris ya berarti bagaimana menganalisis produk-produk luaran berupa linguistik atau literatur gitu ya itu untuk S2 analisis yang untuk S3 nya kami arahkan untuk bisa meng-create menciptakan atau meng-uji beberapa metode metode gitu yang ada terkait dengan kebahasaan atau dengan literatur tadi untuk bisa ditemukan nih muncul satu yang akan kita produk tapi secara overall bahasanya itu sendiri itu gak berubah ya gak berubah cuma cara untuk bisa menguasai ini bisa untuk membuat orang itu bisa jadi ahli itu ada metode-metode yang itu yang dikembangkan yang dikembangkan kalau misalkan kita di IT kan berubah terus sekuatif gitu tidak statis karena kalau humaniora itu apa ya ya seperti itu ya modelnya memang kan seperti humaniora humanitis itu kan memang kebahasaan ya udah banyak banget ya teman-teman yang kita gak terasa mungkin for the last ini lama-lama kayaknya tertarik untuk pindah jurusan pengen pengen nge-push aja jadi MC tapi bahasa inggris iya betul harus bisa bahasa inggris masih bisa digit-digit doang little-little I can misalkan itu kan teks baca iya biar bisa kayak Mr. Jim ladies and gentlemen please slowly come terakhir for the last tapi bukan yang selamanya the last but not the least last but not the least tips singkat aja dari Mr. untuk teman-teman viewers di rumah yang ingin bisa menguasai bahasa Inggris itu masuk kita semua termasuk kita semua because because we are still studying learning until now yes karena itu gak bisa berhenti sih betul harus-herus learn continuous improvement terima kasih kok ini belas ya but not the least teman-teman viewers disuruh kokoh mau tanya mau tanya tips and trick menguasai bahasa Inggris pertama jangan pernah tadi kokoh sendiri sering dicimpir kalau ngomong bahasa Inggris berarti jangan pernah takut jangan pernah menyerah untuk terus berkembang berusaha ngomong bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris karena orang bule sendiri pun mereka sangat memaklumi dan bisa memaknai apa kata-kata kata-kata apa yang bisa kita ucapkan dan mereka memaklumi banget karena bukan bahasa utama jadi jangan menyerah jangan patah semangat untuk terus improve bahasa Inggrisnya no matter what no matter when no matter how gak perlu kapan waktu bagaimana kedua berlatihlah di depan kalau saya dulu punya dosen itu bilang berlatih di depan mirror karena mirror adalah teman terbaik kita a, i, u, e, o pronunciation bener apa enggak kemudian how to behave bagaimana caranya berperilaku di depan itu kan kelihatan ini saya ngomong sama MC terkenal jadi beliau kayaknya lebih paham gitu ya public speaking ketiga practice 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 jangan malu untuk selalu berpraktis dan cari yang keempat cari teman who is higher yang knowledge of English nya itu lebih higher lebih betul so he or she can revise gitu ya bisa memperbaiki bisa improve our English jadi kok tadi ngomongnya kayaknya salah deh ini ini kayak begini saya ada sih misalnya kadang kalau saya bikin status yang ada Inggrisnya dia komen alhamdulillah boleh di mention namanya ada dia kebetulan ADM di kampus yang Nusa Mandiri oke namanya Mbak Lely Mbak Lely thank you very much keren banget dia bahasa ini jago misalnya dia punya bibi itu dia menikah sama orang bule keluarganya banyak orang bule sih kayaknya sih dia terbiasa bahasa inggris kalau saya bikin status nih komen kalau memang ada yang kurang kurang tapi enggak mencibir betul enggak mencibir kasih masukan yang positif jadi ada empat tips satu lagi hobi senengin hobi yang kalian mau belajar bahasa inggris misalnya nonton film subtitle ditutup jadi hanya bahasa inggrisnya yang keluar saya malah kalau nonton film tuh baca jadi filmnya gambarnya gak terlalu tapi saya bisa ngerti filmnya karena listening ya menyimak dulu jadi tutup subtitlenya gitu dan kita adaptasi adaptasi dulu denger membiasakan hobi nonton film yang suka nonton film film kalau yang suka denger lagu yes kayak lagu 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 play gitu ya keren banget jembolan jadi juri sekarang jadi juri ya seperti itu kurang lebih thank you banget Mr. Agu thank you sama-sama Mr. Egg apa itu Agus Biar lebih keren segi banget sudah datang di podcast Koko Mata semoga sukses terus amin mungkin harapan saya kedepannya bisa membuka sendiri mungkin lembaga first atau apa something like that amin mudah-mudahan jadi biar makin banyak lembaga-lembaga positif yang ada di Indonesia dan kita apa ya bisa dibilang berantas oktum-oktum yang tadi kita bilang kita gak bilang orang Indonesia semua oktum-oktum yang terkesan itu ketika kita mempelajari budaya atau dari asing itu kita gak cinta tanah air betul-betul setuju tidak seperti itu justru kita bisa mengenalkan budaya Indonesia dengan kita bisa belajar bahasa inggris betul sekali betul sekali bagaimana kita bisa mempresent bahwa kita memiliki Indonesia memiliki batik memiliki karya A, B, C, D tanpa kita bisa bahasanya orang yang menyampaikan ke sana kalau kita tidak bisa bahasa inggris setuju banget setuju banget terima kasih terima kasih semoga selalu sehat amin keutama juga pokok Jordi dan makin banyak viewers terus kita tunggu podcast-podcast lainnya ya guys thank you thank you thank you